Hai pemirsa, kembali lagi menyaksikan perjalanan seru Al-Eldul. Gak kata seru dengan minggu sebelumnya, kali ini Al-Eldul akan berbagi banyak pengalaman menarik untuk penggemar setianya. Mulai dari sparing futsal melawan Arema Indonesia, berlatih tinju dengan mantan petinju nasional, tinggal belajar memasak bersama chef Aiko yang cantik dan seksi. Wuhuu, udah gak sabar kan? Lihat pengalaman seru mereka? Yuk kita lihat perjalanan selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Hari ini, Al-Eldul seneng banget bisa bertandang ke kandang Arema. Gak menyianyikan kesempatan, Al-Eldul menantang Arema untuk tanding futsal. Dengan persiapan penuh dan latihan serius, tim Arema Indonesia bersiap untuk melawan tim Al-Eldul. Kita ini ya, latihan keras kan, kita satu minggu ini bersiapan. Gak mau tahu anak kecil atau besar, yang penting kita sama-sama di latangan, sama-sama kita main keras. Ya, nasi kopunan, nanti kita jarang, anak-ananti, walaupun mereka lincah, kita kena jarang. Masing-masing tim memiliki strategi sendiri untuk memenangkan laga kali ini. Arema memainkan skema 3-2, dengan menempatkan Mercio sebagai ujung tombak serangan, dan Patrick Zemi sebagai back bertahan. Sedangkan tim Al-Eldul menurunkan skema 2-1-2. Hah? 2-1-2? Kiwiro sableng. Dengan skema 2-1-2 ini, Al dipercaya sebagai striker, Al sebagai pengatuh serangan, dan Dul sebagai palang bertahan. Sementara tiga dipercaya oleh Coach Apok untuk menjaga Mister Gawang. Ya, sepertinya permainan akan segera dimulai. Dan, wasipun meniupelui tanda permainan dimulai. Memasuki babak pertama, tim Al-Eldul langsung mengambil inisiatif menyerang. Wah, penonton Arema kayaknya tegang-tegang banget nih. Tempat-tempat pendek di daerah pertahanan Arema, sepertinya berhasil dimanfaatkan L dan... Goal! L pun membuka keunggulan tim Al-Eldul menjadi 1-0. Yeay, selamat ya! Tuh loh, kependikurnya Arema malah ngebelain tim Al-Eldul juga ya. Gak apa-apa deh, ini baru namanya penonton sportif. Tidak terima dipecundangi di kandang sendiri, kini saatnya Arema berbalik menyerang. Dan sekarang bola sudah berhasil dikuasai Mersio Soza, berbahaya pemirsa dan... Oh iya, ini Mersio bisa ajak. Wah, kayaknya nyerangnya beneran nih. Sampai 5 gol berturut-turut, Arema gak berhenti-berhenti juga membobol-bool gawang Al-Eldul. Wah, babak pertama akhirnya habis juga. Kita lihat dulu yuk statistik pertandingan kali ini. Biar kayak pertandingan beneran. Jelang babak kedua dimulai, tim Al-Eldul terlihat berlatih serius. Kayaknya biar bisa membalas kekalahan nih. Lihat deh, Kak 3 aja kayaknya latihannya serius banget tuh. Al-Eldul juga gak mau kalah. Ayo latihan terus. Oke, saatnya babak kedua dimulai. Kirain Kak 3 mau jadi keeper tim Al-Eldul. Ternyata di babak kedua ini, Kak 3 berbalik jadi keeper Arema. Bahaya nih. Gak percuma latihan keras usai separuh babak tadi, terbukti tim Al-Eldul bolak-balik menyerang daerah pertahanan Arema. Tapi tuh belum ada yang jadi gol ya. Kasihkan nyerang bikin tim Al-Eldul lupa dengan daerah pertahanan mereka. Ya, kebombolan lagi deh. Ya, selesai juga pertandingan persahabatan Al-Eldul melawan Arema. Dengan hasil akhir, eh hasil akhirnya berapa ya? Sampai bingung hitungnya. Terima kasih telah menunggu ke atas yang berang. Al-Eldul Atme. Tidak ada yang merasa. Terima kasih telah menunggu. Belum kita kalah. Kalau belum kita kalah, gue ada tipis, mas. Tapi kita bisa main bareng. Dan bisa alia-garis berisiko sekaya. Bagi itu terima kasih buat Aldo Emoa. Kasih dulu kameramu. Beriaknya AL-EL-DU-ATM ke atas. AL-EL-DU-ATM! Nah seru banget kan sparring Vuksal AL-EL-DU dengan Arema Indonesia. Kalau gitu sekarang saatnya kembali ke Jakarta. Masih mau lihat keseruan mereka di Jakarta kan? Tetap di AL-EL-DU ya. Terima kasih telah menonton!